Jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Pebersa lurah jombatan keupatan Jombang yang viral karena meminta THR dan parsel lebaran kepada pengusaha akhirnya dipecat. Pemecatan tersebut sebagai sanksi karena melanggar sumpah jabatannya. Bupati Jombang Munjidah Wahab resmi memberhentikan lurah jombatan Kislan setelah aksinya meminta THR dan parsel lebaran kepada pengusaha. Pemecatan sebagai sanksi karena Kislan dinilai telah melanggar sumpah jabatannya sebagai lurah. Setelah pemberhentikan Kislan, Bupati langsung melantik pejabat lurah baru untuk gantikan Kislan. Kita sudah pertimbangkan semuanya, berdasarkan aturan dan pendudang sudah jelas semuanya, maka harus diputuskan untuk diganti dari juga pejabat yang ada di tingkat kecamatan untuk menggantikan kedudukan sebagai lurah di Jombang. Dalam surat edaran yang beredar luas di masyarakat Jombang, lurah Kislan terang-terangan meminta pengusaha toko dan rumah makan di Jombang agar memberikan THR atau parsel lebaran kepada 16 pegawai di kantor kelurahan Jombatan paling lambat 7 Mei. Sebelum melakukan pemecatan, Bupati Jombang telah memberikan sanksi teguran kepada Kislan. Dari Jombang, Jawa Timur, Bukhtar Bagus, AI News melaporkan.